Halo teman-teman semuanya kali ini saya berkesempatan liburan ke tempur, desa wisata tempur dan kalau teman-teman sering melihat di web atau datang, sudah pernah datang ke sini pasti tahu ikon jembatan desa tempur ini sempat banyak pengunjungnya di tahun 2019 mungkin ya kalau saya enggak salah dan salah satu ikonnya adalah jembatan ini, selain disana ada cikotin dan lain sebagainya dan jembatan ini tidak terpisahkan dari desa wisata tempur karena memang instagram apulah banyak di instagram di upload berfoto di jembatan ini di bawah jembatan ini pun bagus, pemandangannya bagus cuma waktu itu saya belum sempat ke bawah dan ya seperti inilah pemandangannya bagus banget disini dekat sini ada warung kopi salah satu-satunya warung kopi nah ini pemandangan alamnya bagus banget di aliran sungai ini bukan cuma untuk dinikmati dilihat tapi banyak juga penambang batu ataupun pasir ini adalah salah satu bapak pencari batu dan pasir penambang lah penambang batu atau penambang pasir itu lihat bagus banget dan bagusnya memang kalau kesini jangan pas musim hujan ya karena memang akhirnya nanti akan sedikit keruh karena memang terpengaruh oleh hujan jadi paling pas kalau menurut saya kalau nggak pagi banget ya sore menjelang malam jadi view-nya nanti kelihatan bagus bagus banget nah ini yang pas saya kesini ini pas pagi hari jadi matahari belum terlalu terik tapi pemandangannya bagus kalau ngelihat aliran air kayak gini adem gitu jadi kalau teman-teman mau kesini kalau dari Jeparanya hampir satu jam dari Jeparakota kesini itu hampir satu jam teman-teman bisa bersantai dimanapun karena memang banyak spot untuk bersantai baik yang gratis maupun yang berbayar dan kalau berbayar pun nggak mahal-mahal banget nah ini sawah persawahan kebetulan ada beberapa sawah yang belum dipanen kalau teman-teman kesana pas lagi musim mau panen itu bagus banget jadi banyak-banyak persawahan yang hijau enak dilihat nah ini baru ditanam jadi belum begitu hijau karena irigasinya bagus jadi mungkin disini bisa padinya bisa 3 kali dalam setahun atau mungkin lebih kalau nggak dipakai tumbang siri nah ini salah satu tempat untuk nongkrong selain Jekotij ada ini ada ini dan kalau lihat yang ini wow kayak di apa ya kayak di lukis-lukisan gitu bagus banget bener-bener bener-bener pemandangannya bagus banget dan nggak mbosenin lah karena memang di alam apalagi kalau ngelihat kayak gini ada aliran sungai ada gubuk-gubukan kecil kita nyantai sana sayangnya nggak ada yang jual kayak lesehan gitu deket-deket apa sawah sama aliran sungai gitu dan desa tempur ini aksesnya ya dibilang susah sih nggak tapi kalau dibilang mudah ya agak hati-hati karena memang jalannya yang sempit dilalui mobil cukup kalau simpangan juga harus salah satu ada yang menepi nah ini pemandangannya bagus banget bener-bener bagus dan salah satu ikonnya ditempur adalah Jack Cottage tempat nongkrong makan ngumpul ini musholahnya musholah Jack Cottage ada juga semacam penginapannya cuma tersedia dua kamar dan satu kamar maksimal dua orang kata yang jaga sih bisa tiga atau empat cuma bawa bed sendiri karena di Jack Cottage tidak menyediakan bed lagi hanya ini jadi kalau teman-teman mau nginep disini tarifnya lumayan terjangkau sih beginilah ada tv-nya mungkin wifi juga ada kita sempat berencana mau nginep sih cuma karena memang apa ya laki-laki bertiga dan bednya itu cuma dua jadi mungkin lain kali kalau ada kesempatan tidak berhasil karena memang kalau malam lumayan dingin disini dingin dingin banget jadi kipas saja mungkin cukup kalau nanti suatu saat ditambahin AC mungkin lebih bagus lagi kali jadi kalau teman-teman mau nginep disini dan orangnya lebih dari dua kayak arame-ame itu bawa alas tidur lah apalah gitu siapa tau pengen nginep disini untuk dapat pagi sore sama malam kalau malam bagus juga kok disini dan kebetulan ini masih belum buka masih persiapan kita ke pagian datangnya jadi masih sepi sepi banget karena karena masih siap 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 dengan masih sepi masih belum pada datang biasanya di atas jam 11an gitu orang-orang mulai pada datang dan kalau malam tampak bagus view pemandangannya bagus banget bagus banget nah aliran sungai disini semuanya gratis gak ada pakai pompa-pompaan karena mengalir alami sampai ada polon udah mateng mau dipetik mungkin itu dari saya ya sekedar apa ya berkunjung bersantai di desa tempur jika ada saran dan kritik bisa tinggalkan komen di bawah dari saya mungkin itu aja terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye